Status pemilik akun bernama Oliver Lehmann atau berinisial SM 36 tahun, warga kota Tanjung Balai pada Jumat lalu ini membuat gerakan pemuda ansur kota Tanjung Balai, Sumatera Utara melaporkan ke polisi. Pemilik akun mengunggah narasi hinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan menyandingkan foto Ma'ruf Amin dengan seorang aktor film dewasa asal Jepang Shigeo Tokuda atau yang dikenal atau lebih dipanggil oleh warga net sebagai kakek Sugiyono. Saat ini postingan tersebut telah dihapus dan SM pun langsung meminta maaf kepada Wakil Presiden dan seluruh warga. Meski telah meminta maaf, gerakan pemuda ansur kota Tanjung Balai meminta kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin segera ditangani dan dibawa ke ranah hukum. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan laporan pada Jumat malam Sabtu yang lalu langsung ke Polres Tanjung Balai dalam hal pengaduan masyarakat. Kami sangat keberatan, kami sudah melaporkan oleh PNMIS ke pihak PNMIS. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, dua saudara kembar dengan kondisi gangguan jiwa di Sukabumi, Jawa Barat dikeroyok warga karena diduga menyerang ulama. Dua pemuda ini pun langsung diamankan polisi dari abukan masa. Dua pria kembar dikeroyok masa saat sedang mencari ustadz untuk berobat di Kampung Susukan, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parung Kuda, Kebupaten Sukabumi pada Rabu Malam. Kedua pria warga Desa Podokaso Landuh, Kecamatan Parung Kuda ini diketahui sedang menjalani perawatan gangguan jiwa dan dalam pemantauan orang tuanya. Kejadian ini berawal ketika dua pemuda ini menghampiri saksi mata dan meminta untuk diantarkan berobat ke seorang ustadz di kawasan pesantren Al-Muhtadin. Sesampainya di rumah ustadz, kedua pria kembar ini tak bisa menemui sang ustadz karena sedang tidak ada di tempat. Tiba-tiba salah satu pemuda itu berkata kasar sehingga terlibat adu mulut dengan saksi mata. Adu mulut panjang menarik perhatian warga. Saat mencoba menghindari masa yang berkerumun, kedua pria berusaha lari dan ditangkap oleh warga. Keduanya sempat dikeroyok oleh beberapa warga dan akhirnya diamankan oleh polisi. Menanyakan salah satu ustadz yang bisa mengubati penyakit yang sedang mereka derita. Kemudian itu saya antar ke rumahnya, ke rumah ustadz. Yang kebetulan pemikiran saya bahwa di sini memang ada ustadz yang suka mengubati. Hasil pemeriksaan kepolisian, kedua pria ini memang sedang menjalani perawatan gangguan jiwa dan terlepas dari pengawasan hingga keluyuran ke kampung tetangga. Polisi tidak menemukan satupun senjata tajam dari kedua pria yang dituduh warga akan menyerang seorang ustadz kampung. Ya itulah pemukulannya itu terjadi kesalahpahaman karena belum mengetahui kondisi kedua belah pihak antara Nuriaman dan Nuriamin ada gangguan jiwa. Kepolisian langsung mengamankan kedua pria kembar ini ke Mapolres Palemuhan Ratu dan akan menjalani pemeriksaan ahli kejiwaan. Kasus ini masih dalam penyelidikan Mapolsek Parung Kuda, Kebupaten Sukabumi. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat